Setelah usai cuitan soal mimpi satu gerbong dengan Jokowi dan Megawati, SBY singgung soal cawe-cawe Jokowi dipilih pres lewat buku. Demokrat menyebut tulisan SBY soal cawe-cawe untuk menceritakan pengalamannya selama menjadi pemimpin negara. Demokrat menyebut jika buku SBY diterbitkan hanya untuk pembelajaran kader Demokrat. Dalam buku tersebut, SBY juga mencontohkan pengalamannya sebagai pemimpin negara dengan memberikan contoh situasi saat SBY harus cawe-cawe demi kepentingan bangsa. Namun Demokrat membantah jika tulisan ini berhubungan dengan cuitan SBY soal mimpi. Jadi peluncuran buku ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan mimpi yang dipresentasikan PSBY beberapa waktu yang lalu. Dan buku ini juga tidak berisi penghakiman terhadap Pak Jokowi. Justru semata-mata sebagai pembelajaran bagi segenap kader untuk lebih jernih dan adil dalam menilai dan melihat situasi. Kalau pertanyaannya apakah ini sebagai bagian dari mendorong rekonsiliasi tentu semangat itu menjadi milik semuanya. Terima kasih telah menonton!